Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? I hope you all happy and healthy. Anak-anak senang sekali Usada bisa berjumpa melalui virtual bersama kalian semua. Dan kali ini kita akan membahas tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Yaitu tentang sila-sila Pancasila dan hubungannya dengan simbol. Kita awali dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Nah anak-anak coba perhatikan gambar berikut. Gambar apakah itu? Betul sekali. Yaitu gambar Garuda Pancasila. Seperti yang sudah kita pelajari di kelas sebelumnya, terdapat 5 sila beserta simbol dan bunyinya. Yang pertama adalah bintang, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua bersimbol rantai, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, simbol pohon beringin, yang berbunyi persatuan Indonesia. Dan yang keempat adalah kepala banteng, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah padi dan kapas, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah setelah ini, kita akan membahas tentang makna dari simbol Pancasila. Sila yang pertama dari Pancasila bersimbol bintang. Hubungannya adalah, artinya bintang yang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan bukan sekedar rekaan manusia. Tetapi, sumber dari segala dan telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Sila kedua Pancasila bersimbol rantai. Yang mana hubungannya, rantai terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki. Lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang berkaitan melambangkan setiap manusia, laki-laki dan perempuan membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu. Sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Sila yang ketiga yaitu bersimbol pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Seperti halnya, rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana. Namun, tetap berasal dari satu pohon yang sama seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Sila yang keempat bersimbol kepala banteng. Hubungannya adalah digunakan banteng karena merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Sila kelima bersimbol padi dan kapas. Padi dan kapas digunakan karena merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Yakni, pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu makna sila pertama dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah makna percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Contoh dalam kehidupan sehari-hari membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Yang kedua, makna sila pertama, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari menjalani perintah agama sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Makna yang ketiga dari sila pertama, semua yang Tuhan berikan harus dijaga. Contohnya, menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar kita. Nah, sekarang mari kita mengamati gambar tindakan yang sesuai dengan sila yang pertama. Yang pertama adalah gambar suka mengejek. Apakah pendapat kalian? Tidak setuju. Alasannya kenapa? Dengan teman tidak boleh saling mengejek. Gambar yang kedua adalah kiat bekerja. Pendapat kita adalah sangat setuju. Alasannya adalah kita harus bekerja keras untuk memperoleh apa yang kita harapkan. Gambar yang ketiga adalah mencuri. Pendapat kita adalah tidak setuju. Alasannya adalah mencuri, merugikan orang lain, yaitu mengambil hak milik orang lain. Mari kita mengamati gambar selanjutnya. Yaitu kiat bekerja. Kiat belajar. Sangat setuju. Kita harus kiat belajar untuk mencapai cita-cita. Gambar yang kedua, sangat setuju. Apapun pekerjaan kita harus dilaksanakan dengan ikhlas. Dan yang ketiga adalah berolahraga. Sangat setuju. Alasannya adalah kita perlu berolahraga agar badan sehat. Baik anak-anak, itu yang bisa Usada sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa kalian untuk mengerjakan penilaian Google Quiz. Yaitu tema 4, subtema 1, PB 1, dan 2. Dan jangan lupa setelah ini kalian bisa absen tulis di kolom komen. Bahwasannya kalian sudah menonton pembelajaran untuk kesempatan kali ini. Pesan Usada, don't forget to pray on time. Don't forget to read Holy Quran. Don't forget to study hard. Don't forget to obey your parents. And be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.